Beberapa tahun lalu di Banjar Sari, Banyuwangi, Jawa Timur, sempat viral warga LDI yang secara sukarela menjaga palang pintu kereta api tak bertuan. Dialah Swiss Wandi yang berprofesi sebagai tukang cukur. Bagaimana keadanya kini? Bagaimana keadanya kini? Bagaimana keadanya kini? Bagaimana keadanya kini? Sudah sejak tahun 2006, Siswani membuka jasa tukang cukur di rumahnya. Sekitar 10 meter dari tempatnya bekerja, ada perintasan kereta api tak bertuan. Palang kereta pun tak ada. Ia selalu resah karena perintasan itu sering dilalui warga. Ia takut terjadi kecelakaan. Dulu memang pernah terjadi suatu kecelakaan. Angkutan umum yang terdabrak kereta mutiara dari arah utara. Itu pas jam 9, habis sedikit, terus pada waktu itu saya posisi motong rambut. Terus habis itu ada kecelakaan itu saya berpikir bagaimana hidup saya itu bermanfaat untuk orang lain. Ia pun secara sukarela menjaga perintasan kereta. Siswani mulai mengumpulkan uang dari keuntungan mencukur rambut untuk membeli speaker sirine dan lampu rotari untuk mempermudah penjaga perintasan. Semuanya itu ia beli pada tahun 2015. Dalam sehari ada 18 kereta api yang melintas di perintasan itu. Siswani mengaku mendapat jadwal perjalanan kereta itu dari salah seorang pelanggannya yang bekerja di stasiun kereta api. Jadwal perlintasan kereta api ditempel di samping ruang kerjanya. Begitu pula dengan saklar speaker sirine dan lampu rotari. Semuanya ia gantung agar mudah dijangkau. Kini apa yang dilakukannya membuahkan hasil. Mulai awal 2020, perlintasan kereta api tak bertuan itu mulai dibangun palang dan sirine otomatis oleh pemerintah. Saya kebetulan kemarin dipasrai kunci walatnya barangkali terobel. Biasanya kalau ada petir, ada hujan, ada petir itu mesinnya itu terobel. Mulanya bagaimana mengantasi namanya terobel itu. Kemarin sudah diajari barangkali terobel suruh seikeringnya suruh offkan. Ditunggu 5 menit atau 3 menit, terus diakliskan kembali. Si Suwandi dipercaya oleh PT KAI untuk menjaga palang perlintasan itu jika terjadi masalah. Misalnya saat cuaca buruk, berhenti sinyal kadang tersampar petir yang berakibat sirine tak berfungsi dengan baik. Ya semudah-mudahan dengan dari pihak kereta api sendiri, relawan-relawan yang tidak bertuan mudah-mudahan memberi ya suatu santunan kepada beliau-beliau yang sudah merelakan waktunya untuk mengambangkan suatu perlintasan. Selama menjaga perlintasan, Si Suwandi tidak pernah mengharapkan dapat imbalan dari PT KAI. Menurutnya hidup hanya sekali. Setidaknya bisa berguna bagi orang lain. Terlebih lagi, banyak sukarelawan yang menjaga perlintasan tak bertuang. Ia berharap pemerintah memperhatikan mereka. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan kami. ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.